mendorong PLN agar terkipas sistem kelistrikan provinsi yang terintegrasi Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menilai jika kebutuhan akan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di NTB sudah layak untuk direalisasikan saat ini Dirinya menilai jika dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang disertai dengan tingkat pembangunan ekonomi yang terus berkembang NTB menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sangat membutuhkan daya listrik yang banyak Terlebih untuk mendukung pengembangan bidang pariwisata Sehingga Dirinya mendorong sistem kelistrikan di NTB dapat terintegritas antar Pulau Lombok dan Sumbawa dalam menunjang kebutuhan kelistrikan ke depan Khusus bidang kelistrikan, saya di Komisi Dudu mendorong PLN agar terkipas sistem kelistrikan provinsi yang terintegrasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Ini harus ada sambungan kabel bawah laut antara Lombok dan Sumbawa Dalam 20-30 tahun ke depan Lombok Sumbawa membutuhkan listrik yang sangat-sangat besar Sementara itu Sekda Provinsi NTB Rosyadisayuti menilai jika sejauh ini wacana pembangunan PLTN tersebut masih dalam proses prastudi kelayakan Sehingga jika dari proses tersebut dinilai layak maka akan ada sharing pendanaan dari pemerintah pusat untuk studi kelayakan terhadap pembangunan PLTN tersebut PLTN ya itu kan masih proses prastudi tahun ini Prastudi kelayakan Itu yang tadi di tempat-tempat ini sehingga 2018 Kalau dari prastudi mungkin bukan ada potensi untuk dinilai layak ke 2012 di kelayakan Nah dengan adanya Meritabi pendanaan kita dijanjikan untuk di kelayakan dari kementerian Jadi kelayakan oleh Badan Ya Tentu ada sharing pendanaan, ada tim Ridwan TV 9 Mataram